Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama Bapak Perkenalkan Bapak Usef Soehirlan Pada kali ini Bapak akan menjelaskan Tentang yaitu bab 10 ya Tentang dasarnya persatuan dalam ibadah haji dan umrah Pengertian dan hukum ibadah haji Secara bahasa haji berasal dari bahasa Arab Yaitu haji yang artinya menyengaja sesuatu Sedangkan menurut Sarah haji adalah Sengaja mengunjungi ka'bah atau rumah Allah Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima Mekah adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW Di kota Mekah tersebut terdapat ka'bah yang dijadikan qiblat Bagi seluruh kaum muslimin wal muslimat seluruh dunia Ketika melakukan sholat Firman Allah SWT dalam surah Ali Imran Ayat 97 Yang artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata Di antaranya ma'kum Ibrahim Barang siapa memasukinya atau bayitullah itu menjadi amanlah dia Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke bayitullah Barang siapa mengingkari kewajiban haji Maka sejujurnya Allah Maha Kaya Tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta Quran surah Ali Imran ayat 97 Tata cara melaksanakan ibadah haji dan umroh Yang pertama Ifrod yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu Setelah itu baru mengerjakan umroh Disini ada tiga ya Ada pembagian haji Ada haji ifrod Ada haji tamatu Ada haji kiran Yang pertama haji ifrod Yaitu mengerjakan ibadah haji terlebih dahulu Setelah itu baru melaksanakan atau mengerjakan umroh Yang kedua haji tamatu Yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu Sesudah itu baru mengerjakan ibadah haji Yang ketiga haji kiran Yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama Sarat wajib haji Sarat wajib haji disini ada lima Yang pertama islam Beragama islam Yang kedua balik Yang ketiga berakal sehat Yang keempat merdeka Dan yang kelima mampu Tidak wajib mengerjakan haji dan umroh Ketika kita dalam keadaan tidak mampu Keadaan tidak mampu itu banyak jenisnya Yang pertama tidak mampu untuk ongkosnya Uangnya tidak mampu jasmaninya Tidak mampu rohaninya Selanjutnya rukun haji Rukun haji Yang pertama Yaitu Ikhrom disertai dengan niat Berniat mengerjakan haji Niat dilakukan dengan ikhlas di dalam hati Bunyi niatnya sebagai berikut Yang artinya Kepenuhi panggilanmu untuk berhaji Yang kedua hukup Hadir hukup yaitu hadir di padang Aropah Pada waktu yang telah ditentukan Yaitu mulai dari tergelincirnya matahari Atau waktu zuhur Bertepatan pada tanggal 9 Zulhijjah Sampai terbenamnya matahari Tanggal 9 Zulhijjah Yang ketiga Pawab Pawab adalah Mengelilingi kaabah sebanyak 7 kali Dimulai dari sudut hajar aswad Dan berakhir di sudut Hajar aswad pula Dan kaabah berada di sebelah kiri orang bertawab Arah putaran tawab Berlawanan dari arah jarum jam Jadi bacaan tawab itu Labbaikallahumma labbaik Labbaikala syari kalakalabbaik Yang keempat Sa'i Sa'i adalah Berjalan dan berlari-lari kecil Dari bukit sopa Ke bukit marwah Ada pun tata caranya Yang pertama Dimulai dari bukit sopa Dan disulahi dari bukit Di bukit marwah Yang kedua Dilaksanakan sebanyak 7 kali Sopah marwah Sopah marwah Sopah marwah 7 kali Yang selanjutnya Dilaksanakan sesudah tawab Itu Tata cara melaksanakan Sa'i Atau lari-lari kecil Yang kelima Tahalul Tahalul adalah Menghalalkan perkara yang semula diharamkan Ditandai dengan mencukur sekurang-kurangnya 3 layi rambut Atau bisa disebut Tahalul itu mencukur rambut Yang keenam Tertib Tertib yaitu Mendahulukan Mendahulukan diantara rukun-rukun Diantara rukun-rukun itu Selanjutnya Sarat-sarat tawab Yang pertama Sarat-sarat tawab itu Menutup aurat Sarat tawab itu harus menutup aurat Dari mulai rambut Badan Kaki Itu harus tertutup aurat itu Aurat kita Aurat perempuan Aurat laki-laki Yang kedua Bersuci atau bersih dari hadas dan najis Yang ketiga Ka'bah Hendaklah berada di sebelah kiri orang yang tawab Yang keempat Tawab dimulai dari hajar aswad Yang kelima Tawab dilaksanakan sebanyak tujuh kali Tawab itu kan mengelilingi Ka'bah Dilaksanakan tujuh kali putaran Yang selanjutnya Tawab dilaksanakan Di dalam masjid Selanjutnya Macam-macam tawab Di sini kita bisa lihat Macam-macam tawab itu ada Ada Tertera Dalam Layar Yang pertama Ada tawab kudum Tawab kudum adalah Tawab yang dilaksanakan ketika Baru sampai di Mekah Sebagai Tahiyatul Masjid Kalau kita Mengunjungi masjid di Indonesia Cukup kita melaksanakan Solat Tahiyatul Masjid Tapi kalau kita Mau melaksanakan ibadah haji Atau umroh Kita bisa melaksanakan tawab Yang disebut dengan tawab kudum Yang kedua Tawab ifadoh Tawab ifadoh adalah Tawab rukun haji Merupakan salah satu rukun haji Yang ketiga Tawab wadoh Adalah Tawab yang dilaksanakan ketika akan Meninggalkan Mekah Ketika kita Tadi Diawali Ketika kita Sampai ke Mekah Diawali dengan tawab kudum Dan ketika kita Mau pulang ke Indonesia Atau pulang kemana saja Asal tempat kita Kita harus tawab Yang dinamakan Dengan tawab wadoh Atau tawab perpisahan Yang selanjutnya Tawab tahalul Adalah Penghalalan barang yang haram Karena ikhram Yang selanjutnya Tawab nazar Adalah Tawab yang dilaksanakan Adanya nazar Misalkan kita nazar Di Mekah Kalau sudah Kalau kita Membeli Anggur di Mekah Aku akan tawab Nah itu dinamakan Tawab nazar Namanya Yang selanjutnya Tawab sunah Adalah Tawab yang apabila dilaksanakan Akan mendapatkan pahala Jika tidak dilaksanakan Tidak akan mendapat Dosa Wajibah haji Sarat wajibah haji Yaitu Yang pertama Ikhram dari Mikot Yang kedua Bermalam di Muzdarifah Yang ketiga Melontar jumroh akobah Pada hari raya haji Yang keempat Melontar tiga jumroh Jumroh itu Semacam batu kerikil Kita melempar tiga Tiga batu kerikil Yang selanjutnya Bermalam di Mina Selanjutnya Tawab fado Wajibah haji itu Dan selanjutnya Tidak melakukan perbuatan Yang dirang Atau diharamkan Ketika kita sedang Melaksanakan ibadah haji Selanjutnya Sunah sunah haji Yang pertama Sunah sunah haji itu Yang pertama Ifron Yaitu Ikhram untuk haji Ikhram untuk haji dahulu Baru umroh Yang kedua Membaca talbiah Selama ikhram Sampai melontar jumroh akobah Pada hari raya idul adha Yang ketiga Berdoa Sudah talbiah Yang keempat Membaca jikir Sewaktu tawab Tawab Sewaktu kita melalui kaabah Kita membaca jikir Kepada Allah Yang selanjutnya Solat dua roka'at Sudah tawab Nomor enam Masuk ke kaabah Barulah kita masuk ke kaabah Larangan haji Larangan bagi laki-laki Memakai pakaian yang berjahit Baik jahitan biasa Sulaman Ataupun diikatkan kedua ujungnya Itu dilarang Ketika kita melakukan Larangan ini Kita akan mendapatkan dam Dam itu dalam arti Dendaan Berikut Larangan bagi perempuan Yaitu menutup muka Dan kedua telapak tangan Jadi ketika kita Sedang melaksanakan ibadah haji Muka kita Jangan ditutup semuanya Dan telapak tangan Tidak boleh mengenakan Sarung tangan Tapi telapak tangan Harus terlihat Jangan ditutup Tutupi Selanjutnya Larangan bagi laki-laki Dan perempuan Nah ini larangan bagi laki-laki Dan perempuan Jikalau tadi Cuma meliputi laki-laki Dan perempuan Ini lebih meliputi lagi Larangan laki-laki Dan perempuan Yang pertama Memakai wangi-wangian Baik di badan Ataupun pakaian Ketika kita sedang Melaksanakan ibadah haji Kita dilarang Untuk memakai Minyak Minyak asab langka Minyak ini Minyak itu Dipakai Kenapa Kalau orang lain Mabuk Akibat Baunya minyak kita kan Menjadi mandarat Mandarat bagi orang lain Makanya Dalam Islam Memakai wangi-wangian Ketika kita sedang Ibadah haji Itu dilarang Yang kedua Menghilangkan rambut Atau bulu Badan yang lain Jadi ketika kita Sedang melaksanakan Ibadah haji Jangan mencabut Bulu Jangan mencabut Apa saja dalam Yang tertera Dalam Badan kita Itu Dilarang untuk Menghilangkannya Apalagi menghilangkan Teringat Jangan Menghilangkan teringat Selanjutnya Memotong kuku Yang selanjutnya Lagi Mengakadkan nikah Baik menikahkan Menikah Atau menjadi Wali nikah Ketika kita sedang Melaksanakan ibadah haji Kita Larangannya Itu Jangan mengakadkan Pernikahan Jangan menikah Jangan menikahki Dan jangan menjadi Wali nikah Karena itu tidak akan Sah Dan hajinya pun Tidak akan sah Coba dan hajinya pun Lalu Bersetubuh Bagi suami istri Selanjutnya Berburu Dan membunuh Binatang Binatang Darat Yang liar Dan halal Dimakan Ketika kita Sedang melaksanakan Ibadah haji Kita Tidak boleh Membunuh Apa saja Hewan Yang ada Di sekeliling kita Ibadah Umroh Ibadah Umroh Pengertian Ibadah Umroh Umroh Secara bahasa Berarti Berkunjung Secara istilah Umroh Adalah Berkunjung Ke Kaabah Dengan melaksanakan Tawab Dan sa'i Dalam waktu Yang tidak ditentukan Hukumnya adalah Fardu'ain Atas umat Islam Sekali dalam Seumur hidupnya Selanjutnya Sarat Wajib Umroh Sarat Wajib Umroh Ada empat Yang pertama Islam Yang kedua Balik Yang ketiga Berakal Yang keempat Merdeka Tidak wajib Umroh Atau tidak bisa Umroh Orang-orang yang Gila Orang-orang yang Tidak berakal Itu tidak Bisa Selanjutnya Rukun-Rukun Umroh Yang pertama Ikhram Yang kedua Tawab Yang ketiga Sa'i Yang keempat Tahalul Dan yang kelima Tartib Itu Rukun-Rukun Umroh Sarat Wajib Umroh Yang pertama Ikhram Dari Mikatnya Mikat Di dalam Umroh Ada dua Macam Yaitu Mikat Zamani Atau Sepanjang Tahun Dan Mikat Makani Sama dengan Mikat Haji Yang kedua Menjauhi Larangan Segala Larangan Umroh Yang jumlah Dan Bentuk Larangannya Sama dengan Larangan Haji Hikmah 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 Dari Ibadah Haji Dan Umroh Segala Sesuatu Yang kita Kerjakan Yang kita Perbuat Di dalam Dunia Ini Pasti ada Hikmah Pasti ada Negatif Pasti ada Positifnya Nah ini Hikmah Dari Ibadah Haji Dan Umroh Hikmah Dari Ibadah Haji Dan Umroh Yang pertama Menghapus Semua dosa Kecil Dan Menyusikan Diri Dari Perbuatan Maksiat Gimana Kalau kita Ah Maksiatun Sekarang Nanti kita Akan Melaksanakan Ibadah Haji Dan Umroh Tidak Bisa Bagaimana Ketika Kita Misalkan Belum Kita Melaksanakan Ibadah Haji Dan Umroh Tapi Allah Sudah Mencabut Nawa Kita Muka Menanggung Dosanya Kan Tidak Ada Yang Mau Maka Dari Itu Kita Harus Baik Baik Menjaga Menjaga Perbuatan Menjaga Menjaga Pembicaraan Menjaga Perbuatan Kita Harus Dijaga Agar Tidak Menibulkan Dosa Yang Kedua Diampun Segala Dosa Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Pengampun Maha Pemurah Dan Maha Penyayang Kecuali Yang Berkaitan Dengan Hak Sama Manusia Harus Diselesaikan Terlebih Dahulu Apa Itu Yang Dosa Kita Kepada Manusia Yang Harus Selesaikan Dengan Sesama Manusia Harus Selesaikan Terlebih Dahulu Karena Dosa Pada Manusia Itu Banyak Yang Pertama Ada Hutang Pihutang Ada Janji Ada Ketika Kita Salah Bicara Ketika Kita Salah Dalam Bertingkah Laku Nah Kita Harus Ijab Kobol Dulu Harus Islah Disana Antara Kita Antara Manusia Dengan Manusia Tapi Ketika Kita Meminta Ampunan Dosa Kepada Allah Kita Hanya Cukup Berdoa Kepada Allah Berbanyak Istighbar Itu Cara Kita Meminta Ampunan Meminta Dihapuskan Dosa Kepada Allah Tapi Cara Kita Meminta Ampunan Meminta Agar Islah Agar Tidak Ada Dosa Di Antara Kita Kita Harus Langsung Kepada Orang Tersebut Ketika Kita Melakukan Dosa Dosa Kepada Manusia Selanjutnya Mensucikan Jiwa Seseorang Dan Berbaik Sangka Kepada Allah Jadi Ketika Kita Sudah Melaksanakan Ibadah Haji Dan Umroh Jiwa Kita Akan Suci Dan Seseorang Yang Berbaik Sangka Kepada Allah Jadi Sangkaan Kita Kita Akan Terus Berbaik Sangka Kepada Allah Nikmat Ibadah Haji Nikmat Persatuan Kita Ketika Melaksanakan Sa'i Ketika Melaksanakan Tawab Itu Ada Ketika Kita Sedang Melaksanakan Ibadah Haji Yang Selanjutnya Meningkatkan Keimanan Seseorang Dengan Menepati Janji Kepada Allah Dengan Kerinduan Akan Bayutullah Yang Selanjutnya Mengingatkan Akan Jihad Rasulullah Sallallahu Walaik Sallam Yang Telah Menyelari Dunia Dengan Amal Solehnya Jadi Ketika Kita Sedang Melaksanakan Ibadah Haji Kita Akan Merasakan Betapa Panasnya Di Mekah Ketika Rasulullah Melakukan Jihad Melakukan Perang Melakukan Da'wah Ketika Ketika Menyebarkan Agama Islam Di sana Subhanallah Yang 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 Melatih Melatih Sifat Sabar Disiplin Serta Mendorong Untuk Berkurban Itu Hikmah Dari Ibadah Haji Dan Umrah Demikian Yang Bisa Bapak Sampaikan Mudah-mudahan Teman-teman Atau Adik-adik Semuanya Dapat Mencerna Dari Materi-materi Yang Bapak Telah Sampaikan Cukup sekian Dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kunjungi Sosial media Lainnya Seperti Website kami Di PKBMalfatah.com Facebook PKBMalfatah Manajaya Instagram PKBMalfatah Subofficial Dan Terima kasih telah Klik video ini Jangan lupa Like Comment Share And Subscribe Untuk menunjukkan Dukungan kamu Terhadap channel ini Enjoy the video PKBMalfatah